oke, jadi disini kita akan bikin bunganya, oke jadi ini aku pakai benang warna pink, kalau misalkan mau bunganya warna lain, babas kalian siapin benang kalian terus kita mulai rajut oke, bunganya kita mulai dengan membuat simple oke lalu kita mulai chain 12 kali 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 oke, nah jadi kalau kita udah chain 12 kali kita akan mulai rajut di bagian rantai yang bagian atasnya dan hitung kita harus mulai dari yang ketiga, dari belakang, jadi 1, 2, 3 yang disini dan kita masuk di bagian atasnya oke, jangan lupa itu nah disini kita akan bikin 3 double crochet di rantai yang sama sekali lagi kita akan bikin 3 double crochet jadi kita ambil benang kita dulu baru kita masuk ke rantainya baru kita keluarin lalu kita lalu kita ada 3 benang dan kita akan ambil benang kita keluarin dari 2 loop dan kita ambil lagi keluar dari 2 loop dan kita akan bikin 2 lagi karena tadi kita udah bikin 1 dan kita bikin 2 lagi ambil benangnya masuk di tempat yang sama lalu keluar lalu kita bikin double crochet yang kedua dan kita bikin lagi double crochet di tempat yang sama jadinya kita akan ada 3 double crochet disini lalu selanjutnya kita akan slip stitch aja slip stitch berarti kita masuk ke rantainya lalu ambil benang kita langsung keluarin di rantai untayan benang yang ada di hardband kita nah disini kita akan lakukan lagi kita akan buat di rantai selanjutnya kita buat 4 double crochet di rantai yang sama jadi kita double crochet di rantai yang selanjutnya 1 double crochet di rantai yang sama 2 double crochet di rantai yang sama lagi 3 double crochet lagi di rantai yang sama 4 double crochet kalau sudah 4 double crochet kita slip stitch lagi di rantai selanjutnya langsung kita slip stitch baru kita lanjut lagi di rantai selanjutnya kita akan bikin 4 double crochet lagi 3 4 jadi kita akan lakukan hal yang sama kita slip stitch lagi sampai di akhir rantai ini kita akan melakukan hal itu terus jadi 4 double crochet 1 2 3 4 lalu kita next slip stitch sampai yang terakhir kita 4 double crochet lagi di rantai yang sama 1 2 2 3 4 dan yang terakhir kita akan slip stitch oke disini kita boleh potong sisain benang yang agak panjang untuk dijahit oke untuk dipakai untuk jahit nah disini kita tarik benangnya disini kalian bisa lihat disini kalian bisa lihat kita sudah ada 5 kelopak bunga 1 2 3 4 5 ada 5 kelopak bunga dan yang akan kita lakukan kita akan gulung dari yang awal dan yang pertama kelopak pertama kita gulung putar sampai ada di bawah kelopak pertama atau kedua oke jadi bentuknya itu sudah menyerupai bunga disini kalian tahan terus ambil ini benang kalian untuk jahit pakai benang jahit eh pakai jarum jahit oke kalian tahan posisinya lalu jahit aja pelan-pelan dari satu kelopak ke kelopakan lainnya di bagian belakangnya ya jadi nggak begitu kelihatan oke jadi aku cuma let go like this aku jahit dan mereka itu stay in place di bagian belakangnya ini dan kalau kalian merasa sudah cukup oke kalian tinggal ambil boneka kalian boleh kelinci kalian oke atau boneka yang lain untuk dipasang dijahit di atas kepalanya ini oke jadi masukin aja ke kepalanya terus jahit aja dan yuk jadi deh boneka kelinci kita lucu banget kan manis cute banget dan ini memang cocok banget jadi temen tidur kalian pajangan kalian jadi gantungan mau jadi apapun well it's just a cute friend for you so sekian tutorial kelinci kita untuk kali ini kalau kalian suka tutorial ini kalau kalian rasa tutorial ini sangat membantu kalian boleh share untuk teman-teman kalian yang juga tertarik untuk merajut so i'll see you again in the next tutorial bye 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 bye